Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabak Hadirin hadirin rahmatullahi wabarakatuh Insyaallah Metri cinta kita kali ini adalah Meneladani akhlak rasulullah sallallahu alaihi wasallam Literasi pada gen muslim Di antara gen Z Kids jaman 6 Gen muslim adalah singkatan daripada Generasi muda islam Yang kita padu bandingkan dengan kids jaman now Yakni anak muda jaman sekarang Dan aku benar-benar tidak menciptakan jinn dan manusia Melainkan hanya untuk beribadah kepadaku Quran Surah Az-Zariyah ayat 56 Kalam Allah bukan sekedar kalam Namun ia memberikan kemudahan Dengan menurunkan utasannya Untuk mengajarkan kepada kita Bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT Berjelas dalam sebuah hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajib atas mu berpegang dengan sunnahku Dan sunnah khulafu rasyidin Yang telah terpetunjuk sesudahku Maka peganglah kuat-kuat Dengan gerahamu Hadis riwayat Ahmad Dan Ibnu Majah Itu artinya Tugas kita Dia simpel Mencerminkan Mengaplikasikan Dan meneladani Akhlak Rasulullah S.A.W Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzad Ayat 21 Yang artinya Sungguhnya Telah ada dalam diri Rasulullah S.A.W Itu suri tauladan yang baik bagimu Lalu ada pertanyaan Tapi bagaimana Kita bukan manusia sempurna Yang pikirannya terus fokus Pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Ya Ya Karena Al-Insanumah Al-Khutu Iman Nishyan Maka Solusi terbaik adalah Saling mengingatkan Pererat silaturahmi Komunikasi Dan sosialisasi Dengan sesama muslim-muslimah Mengingatkan kadar kesadaran Generasi Indonesia Dengan saling mengingatkan Siap? Harus siap Hadirin Rahimah Pumbuh Bisa kita lihat Pemuda-pemudi masa kini Terkontaminasi arus Globalisasi yang sangat pesat Yang bahkan mengaruhi Adab Akhlak Dan etika Seseorang Seperti contohnya Pemuda-pemudi masa kini Lebih suka Lagu barat Dibandingkan lagu Indonesia Bila dulu kita masih hobi main kaleci Sergoyobot Sapanci Gurit-gurit Nyamper ngaji Namun Perudak zaman Ayuna Sibuk main HP Xiaomi Hobinya TikTok Main nanya mobile legend Cita-citanya YouTuber Eh kiranya dah jadi YouTuber Malah masukin konten-konten negatif Na'udzubillah Suma na'udzubillah Lalu ditambah lagi Pemudinya Yang bilang kurang pencerah Jarang nonton ceramah Eh kalinya dinasehatin Malah marah-marah Segi fashion sudah keluar dari anjuran Al-Quran dan Asunnah Sehingga timbul istilah Luperbitium Handab dirium Nah Kita harus hati-hati Hadirin Sebagai generasi Islam yang hakiki Jangan sampai kita digolongkan sebagai generasi Yang hanya ngaku-ngaku Cuma status Yang beridentitaskan Islam KTP Masya Lalu hadirin Islam yang asli itu yang seperti apa Dia yang selalu mengharapkan ridha Allah SWT Tidak lupa kepada yang menciptakan Tidak lupa atas rezeki yang telah diberikan Dan senantiasa Berdoa Ikhtiar dan tawakal Hobinya dikir Mainannya tasbih Cita-citanya Selamat dunia akhirat Amin ya rabar Alamin Sampai pada kesimpulan Mari kita bangun generasi Indonesia Yang sehat dengan gemar salawat Yang cerdas dengan ikhtiar kerja keras Dan berakhlakul karimah Dengan amalan yang kecil Namun istiqomah Muncakapti abdi Pamit undur diri Unten pamit abdi Se'er khilaf diri Wabilahi taufiq wal hidayah Walidawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati